Inilah video amatir saat polisi menyisir dan membubarkan ratusan pelaku balap liar di jalan Hertasning 1, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak ratusan pelaku balap liar kocar kacir menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Namun tak lama kemudian, ratusan pelaku balap liar ini kembali ke lokasi dan melakukan penyerangan di perumahan warga menggunakan batu dan anak panah ke arah pos keamanan. Pelaku balap liar bahkan sempat mengancam satpam yang sedang berjaga untuk dibukakan portal. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga terkait aksi penyerangan tersebut langsung menuju lokasi dan mengamankan sedikitnya lima pemuda beserta senjata tajam berupa parang dan busur panah. Kelima pemuda tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek, Rapocini, Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Halo selamat sore pemirsa Anda menyaksikan iNews Room Weekend, ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Dua kelompok remaja saling serang di depan komplek keuangan Fatmawati Jakarta Selatan Minggu Dinihari. Mereka saling serang dengan batu dan senjata tajam. Tauran menyebabkan kaca pos parkir di dalam komplek pecah terkena lemparan batu. Warga yang resah dengan aksi Tauran meminta polisi untuk buat patroli ke wilayah-wilayah rawan Tauran. Terimotor yang lagi ngumpul-ngumpul itu. Oh gitu. Nah ini pecahnya kenal udah bang, posan pump? Dilih sambit? Ya mungkin dilepari batu. Sama... Sama seke Liberoan motor itu. Aduh, pada tidur semua ya nggak ada yang tahu ya? Ya nggak ada yang tahu. Itu rata-rata anak dari mana cangung? Ya mungkin anak dari... Nggak tahu dari kemana itu ya. Sementara itu, polisi menangkap pembalap liar dan sekelompok remaja yang diduga akan tawuran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu Dinihari. Polisi menyita empat bilas senjata tajam dari kelompok remaja yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Akhirnya, para remaja ini digelandang ke kantor polisi. Polisi juga menangkap enam remaja di jalan Raya Bogor Pasarebo, Jakarta Timur. Para remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran ini sempat kabur, namun enam diantaranya tertangkap karena terjebak di pemukiman warga. Tawuran antar kelompok remaja juga terjadi pekan lalu di jalan Gunung Sahari, Caw Besar, Jakarta Pusat. Berbekal batu, kayu, hingga senjata tajam mereka saling serang di bahu jalan trotoar. Beberapa diantaranya mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap lawannya yang lari kocar kacir. Sehari sebelumnya, dua kelompok warga Manggarai kembali terlibat tawuran di underpass Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Tawuran kali ini seakan menjadi ajang pamer senjata tajam. Yang disayangkan, tak terlihat adanya anggota polisi yang berusaha melerai aksi yang sangat beresakan masyarakat dan pengguna jalan. Tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur, 19 September lalu menyebabkan remaja berusia 17 tahun kehilangan nyawanya. Kedua pelaku yang ditangkap pun masih berusia 17 tahun. Mereka tegak menghabisi nyawa dengan menggunakan sebilah celurit, padahal pemicunya hanya saling ejek. Korban terluka parah di bagian dada dan punggung. Korban yang terluka parah di bagian dada dan punggung tewas di rumah sakit. Saling serang antar remaja dengan menggunakan senjata tajam rakitan juga terjadi di Jalan Angklung, Durensawi, Jakarta Timur. Namun terlihat ada yang ganjil saat belasan remaja ini diamankan warga. Selain membawa senjata tajam rakitan, salah satu remaja kedapatan membawa anak buaya saat tawuran dengan maksud menakut-nakuti musuhnya. Tawuran seakan sudah menjadi kegiatan rutin para remaja. Bahkan beberapa kelompok remaja janjian melalui media sosial maupun WhatsApp group untuk berkelahi. Kebakaran terjadi di pusat bisnis LTC Glodok, Jakarta Barat. Kebakaran diduga karena core setting listrik pada panel gedung. Kumpulan asap terlihat dari lantai lima sisi samping gedung LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berusaha mencari titik api untuk melakukan proses pemadaman. Kebakaran diduga terjadi karena adanya arus pendek pada panel listrik. Sebelas unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merambat ke bagian objek gedung lainnya. Petugas pemadam kebakaran pun tengah melakukan pendinginan di titik pusat kebakaran. Peranogis kebakaran, warga lapor ke pos Mangga Besar, Jalan Hayam Muruk nomor 127, Keluaran Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Gedung, LTC Glodok. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi juga telah mendalami penyebab kebakaran pusat bisnis LTC Glodok ini. Pemirsa Sidang Etik Perwira Polisi yang terjerat Obstruction of Justice dalam kasus pengeluhan Brigadir Joshua terancam kembali ditunda. Pasalnya saksi kunci AKBP Arief Rahman Arifin, tengah sakit parah. Sidang Etik Pelanggaran Obstruction of Justice masih menyisakan tiga perwira polisi. Di awal, polisi sepat maraton melaksanakan Sidang Etik Obstruction of Justice dan memutus empat perwira kepolisian, termasuk Verdi Sambo, dipecat tidak dengan hormat. Namun Sidang Etik Lanjutan terhadap tiga perwira, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arief Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto, telah beberapa kali mengalami penundaan. Mahabes Polri menyatakan AKBP Arief Rahman Arifin, mantan Wakadan B Ropaminaldif Propampolri, yang menjadi saksi kunci Obstruction of Justice, sedang sakit parah. Hal ini membuat Sidang Etik terhadap Brigjen Hendra ditunda. Birowat Prof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan minggu depan, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi maiz sakit. Karena maiz sakit, tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat. Karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam Sidang Kodetik, saksi harus dalam kondisi sehat. Brigjen Hendra Kurniawan diduga berperan dalam menghilangan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Selain itu, Hendra juga disebut berperan dalam intimidasi keluarga Joshua. Bahkan belakangan muncul informasi bahwa Hendra menggunakan private jet untuk menemui keluarga Joshua di Jambi. Sidang Komisi Etik Polri terhadap anggotanya yang terlibat penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih terus bergulir. Berkas tersangka pembunuhan Brigadir Joshua telah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka Verdi Sambo bisa segera disidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami Kejaksaan Agung. Pendalaman terhadap berkas perkara dilakukan guna memastikan kelengkapan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua bisa segera diadili persidangan. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara Obstruction of Justice dalam proses penyidikan. Penggabungan kedua berkas perkara itu dinilai bisa menjadi celah untuk meningankan hukuman Verdi Sambo. Yang kita terima berkasnya sudah split sink. 3, 3, 8, 3, 40 jadi satu berkas perkara, Obstruction of Justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk menggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHAP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum. Itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Sebelumnya Verdi Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Keputusan itu diambil melalui sidang komisi kode etik yang berlangsung selama 3 jam pada tanggal 19 September lalu. Kini publik menanti kapan Verdi Sambo dan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua akan menjalani sidang di pengadilan. Berkas penyidikan lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua tidak kunjung dijatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Masyarakat mendorong Kejaksaan Agung mencermati berkas para tersangka agar tidak terjadi celah hukum, keringanan hukuman. Hingga kini Kejaksaan Agung masih meneliti kelengkapan lima berkas perkara tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ini merupakan pelimpahan berkas yang kedua kalinya setelah yang pertama ditolak JPU dan dikembalikan kepada penyidik tim khusus. Kejaksaan Agung memperlukan waktu selama 14 hari untuk meneliti pelimpahan berkas sebelum menyatakan lengkap atau tidaknya berkas para tersangka tersebut. Selain mempercepat kelengkapan berkas, belakangan muncul desakan agar Kejaksaan Agung benar-benar mencermati berkas para tersangka agar tidak terjadi celah keringanan hukuman. Celah inilah yang nanti dikhawatirkan akan menjadi alasan bagi para tersangka dalam persidangan. Khusus untuk mantan Kadif Ropampolri, Ferdi Sambo, dijerat dua perkara yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Berkas para tersangka masih di tangan Kejaksaan Agung untuk diteliti sebelum dinyatakan lengkap. Dalam masa ini Kejaksaan Agung didorong mempercepat sekaligus mencermati jerat hukum para tersangka. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan mantan Kabahis TNI, Bapak Soleman B. Ponto. Selamat petang Pak Soleman. Selamat petang. Pak Soleman, dalam diskusi Anda ketika itu di salah satu universitas Anda menyatakan soal code of silence yang dimiliki oleh kepolisian. Makanya kemudian Anda juga mendorong Kejaksaan untuk ikut menyelidiki kasus ini. Maksud dari code of silence itu apa Pak Soleman? Jadi begini, code of silence itu adalah dari psikologi forensik bahwa itu adalah gangguan kepribadian apabila itu biasanya terjadi di dalam satu kesatuan. Misalkan dalam satu polri seperti ini ya. Nah, ketika kawannya yang bermasalah, maka kawannya yang lain itu akan mengalami gangguan itu. Dia gangguan yang namanya code of silence. Code of silence itu dia bisa berdiam diri, begitu berdiam diri semua dia senyap, lalu dia menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Atau dia bisa terbuka sekali. Nah itu, nah ini terjadi di polisi kan kita bisa lihat. Dari awal pertama saja sudah sangat terlihat bagaimana ketika polisi menembak polisi di rumah polisi, yang mati CCTV. Itu artinya apa? CCTV ini sudah dihilangkan. Nah inilah salah satu bentuk, itu sudah terjadi code of silence. Sehingga kita kalau sudah ada code of silence seperti begitu, itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Karena mereka akan saling sembunyi, menyembunyikan. Dan itu tidak terjadi hanya kepada kepolisian, kepada siapa saja, organisasi mana saja, apabila itu terjadi kepada anggotanya. Jadi kalau orang umum, istilah di orang umum itu jeruk makan jeruk. Nah itu dia, gitu. Baik, Pak Soleman saat ini kejaksaan tidak kunjung, berkas perkara ini tidak kunjung P21. Apakah si code of silence itu juga yang menyebabkan berkas terus bolak-balik-balik, tidak rampung-rampung gitu Pak Soleman? Iya betul, itu salah satu. Kenapa? Misalkan ya, misalkan. Semua orang sudah tahu, seluruh dunia sudah tahu bahwa Sambo didakwa atau dituntut dengan pasal 340. Nah pertanyaannya, apakah di dalam BAP yang disampaikan kepada kejaksaan, semua alat bukti, semua saksi, semua bukti yang ada, itu mendukung ke arah 340 atau tidak? Kalau itu tidak mendukung, nanti kejaksaannya akan kesulitan untuk menyampaikan kepada hakim untuk penuntutan. Nah, kalau kejaksaan tidak bisa menuntut dengan bukti-bukti yang ada, kejaksaan pasti nanti akan kena getahnya. Sehingga kejaksaan dalam hari ini betul-betul harus menyampaikan kepada polisi, memberi petunjuk. Kalau saat ini kan dia hanya memberi petunjuk, coba kurang ini, kurang ini. Nah ini mau sampai kapan? Kan ini akan lama. Dan dengan kasus sejak pertama sudah terjadi upaya atau sudah terlihat, code of silence itu sudah terjadi. Nah ini tidak akan terkumpul, mungkin itu terjadi terus. Itulah saya bilang, makanya untuk mempercepat ini atau untuk mendapatkan kebenaran material yang lebih bagus, Apa salahnya kejaksaan ini melaksanakan penyidikan lanjutan? Asli toh, undang-undang juga, undang-undang kejaksaan memberikan kepada kejaksaan kewenangan penyidikan atau fungsi penyidikan itu ada. Memang di situ fungsi penyidikan untuk kasus-kasus tertentu. Nah kasus ini kan bisa saja dimasukkan dalam kasus tertentu. Pak Soleman dalam hal ini berarti jika kejaksaan ikut menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ini dengan arti kejaksaan tidak boleh percaya-percaya banget nih sama polisi. Tadi Pak Soleman bilang, ini kan seperti jeruk makan jeruk. Jadi kejaksaan juga jangan percaya-percaya banget dengan hasil dari penyidikan. Gitu maksud ya Pak Soleman? Iya betul, dan terbuktikan masih dikembalikan. Berarti masih ada yang tidak pas di situ. Kejaksaan kan juga dalam undang-undangnya itu ada intelijennya. Kejaksaan bisa melaksanakan penyelidikan seluas-luasnya. Jadi mungkin dari hasil penyelidikan itu kejaksaan sudah punya patokan. Wah ini tidak pas, ini tidak pas. Tapi karena mereka tidak bisa menyedik, akhirnya bolak-balik saja itu kasus itu, itu BAP. Nah mau sampai berapa lama bolak-baliknya, itu tidak ada aturan. Nah tinggal siapa yang capek kan itu saja. Baik, Pak Soleman sejak awal sudah ada kritik dari masyarakat terkait dengan penggabungan berkas antara berkas pembunuhan dengan berkas obstruction of justice. Jika memang hal itu dilakukan oleh kejaksaan nantinya, on the way to pengadilan, itu apa prediksi Anda yang akan terjadi? Apakah akan trial by the press pada ujungnya gitu? Saya kira enggak. Jadi memang sekarang, karena kejaksaan sendiri merasa berita yang mereka dapatkan kurang. Jadi bagaimana dia kalau satu per satu segitu banyak, sedangkan mereka hanya mendapatkan dari berita acara yang disidik oleh orang lain. Jadi mereka punya kesulitan untuk kalau itu satu per satu. Akan berbeda kalau itu disidik sendiri. Baik, tapi hal ini memungkinkan ya Pak dilakukan oleh kejaksaan ikut menyelidiki kasus ini? Kalau kita sama-sama atau kalau pemerintah memang sepakat untuk ini, ya bisa saja. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Kasus ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Kita belum pernah pengalaman seperti ini. Tetapi dengan adanya kasus ini, maka fungsi-fungsi yang ada itu sebenarnya bisa dimainkan. Misalkan, kejaksaan itu pada dasarnya penuntutan dan penyidikan fungsi itu ada di kejaksaan. Di undang-undang itu ada. Hanya entah kenapa, dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu kejaksaan melaksanakan penyidikan. Sehingga untuk kasus pidana umum, kejaksaan tidak melaksanakan penyidikan. Itu sampai saat ini. Tapi fungsi, kapabilitas itu ada. Undang-undang memberikan. Nah, inilah yang menurut pemikiran saya. Karena ini juga termasuk kasus tertentu. Baik. Bagi saya ya, kasus tertentu. Baik, ini kasus yang cukup spesial. Baik, terima kasih Pak Soleman B. Pontot telah bergabung dengan kami. Semoga ini berkas ini cepat, segera selesai P21 dan kemudian disidangkan. Terima kasih banyak Pak Soleman B. Pontot telah bergabung bersama kami di I News Room Weekend. Dan pemerintah kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan pemerintah kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih.